Ya pemirsa mengawali informasi pertama, kecuali kota Batam, seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri meminta agar mereka lebih giat menarik investasi asing. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta enam daerah selain kota Batam di Kepulauan Riau agar mempermudah masuknya investasi. Menurut mantan Kapolri ini, enam daerah tersebut belum maksimal untuk menerima investasi. Lebih lanjut, Tito menyebut, hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau saat ini masih bergantung transfer dana pusat. Sementara untuk Batam, Tito menilai telah cukup baik. Pendapatan asli daerah kota Batam lebih besar dari dana transfer. Kondisi tersebut merupakan dampak dari keberadaan BP Batam yang membuat investasi masuk, baik itu investasi dalam negeri maupun luar. Termasuk dalam menghidupkan sektor UMKM. Pada kesempatan ini, Tito juga memberikan saran kepada kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimut, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna agar memaksimalkan perizinan investasi. Ia meminta administrasi birokrasi yang berbelit dapat dipangkas. Selain itu, inovasi Kabupaten Kota di Kepulauan Riau untuk menarik investasi serta kondisi keamanan sangat berpengaruh pada masuknya investasi. Saya menyampaikan satu saja, saya minta kepada Kepuli, kita lihat bahwa Kepuli ini yang BAD-nya di atas transfer pusat itu hanya kota Batam. Karena memang bukan kebijakan untuk mengejut ke Batam dulu. Itu kan berdampak sama yang di Batam. Suastanya itu. Tetapi yang lain, yang lainnya kalau investasi dihidupkan, termasuk investor. Baik investor luar negeri maupun dalam negeri, termasuk UMKM. Kalau beberapa daerah, saya lihat sangat tergantung dari petugas pusat, transfer pusat. Dan habisnya banyak untuk belajar pegawai. Dan itu akan bisa melakukan lompatannya. Kalau mau membuat lompatannya, cari penguang untuk menaikkan BAD. Itu sektor swasta. Tito menambahkan agar seluruh daerah di Kepulauan Riau lebih terbuka untuk investasi sehingga pendapatan asli daerah semakin meningkat. Demikian Bangu Selenra melaporkan dari Batam.